Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Mahal Ustadz, ada pertanyaan insyaallah, ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Roshid ya, terkait tentang apakah kita boleh atau enggak ya, ini mengutuk orang yang telah mencuri harta kita. Buat teman-teman yang ketinggalan, pembahasan kita tadi jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi. Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang penceramahan, tentang berda'wah nih, wah ini ada apa nih ya, menarik nih. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusan dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Roshid. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustadz, apa hukumnya para penceramah yang hanya berdakwah karena materi yang besar? Kalau di tempat yang materi ini kecil, dia tidak mau. Mohon pencerahan ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Salallahu wassalam wa baraka'ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seorang penceramah, seorang da'i, seorang ustaz, seorang mubalik. Pada asalnya dia beramal lillahi tabaraka wa ta'ala. Artinya bahwa ilmu dunia ya untuk mencari dunia itu sudah benar gitu kan. Ilmu dunia, dia pintar matematika, dia pintar fisika, pintar biologi, pintar IPS atau apalah gitu kan. Lalu dia menggunakan ilmu yang dia dapatkan itu untuk mencari dunia yaitu ahlan wa sahlan aja, gak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika seorang itu menjadikan ilmu akhirat, ilmu agama ini untuk mencari dunianya. Maka disini para ulama memberikan penjelasan, ketika seorang itu memang butuh dan perlu dan dia tidak ada pekerjaan yang lain kecuali hanya dakwah ilallah hitam wa raka wa ta'ala. Dan dia hanya mengajar umpamanya, dia tidak punya usaha lain. Walaupun mungkin dia punya usaha lain tapi itu sangat kecil umpamanya. Maka disini dia tidak masalah mengambil hal itu. Tapi tetap saja niatnya lillahi tabaraka wa ta'ala. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah s.a.w. mengatakan, Sesungguhnya yang paling layak kalian ambil upahnya adalah mengajarkan tentang kitab Allah yaitu Al-Quran. Mengajari anak ngaji umpamanya, dia mendapatkan imbalan dari sini. Maka tidak masalah, tapi ingat bahwa itu bukan tujuan utamanya. Dia mengambil itu karena dia butuh juga gitu. Untuk kebutuhan hidupnya. Dan waktunya habis disitu umpamanya, gak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika seorang itu seperti di pertanyaan tadi. Dia sudah menjadikan itu sebagai bisnis gitu kan. Bukan sebagai ladang akhirat lagi. Kalau pengajian ini besar, dia akan datang. Kalau tidak, dia tahu pengalaman dia punya atau dia sudah tanya panitianya. Tidak besar yang disediakan kepada dirinya. Maka tidak dia akan hadir. Maka ini berbahaya terancam dengan ayat Allah SWT. Ayat Allah SWT dalam surah Ashura ayat yang ke-20. Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat. Kami akan tambahkan keuntungan itu kepada dirinya. Tapi tidak ada satu bagian pun kepada dirinya nanti di akhirat. Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim memberikan komentar terkait dengan ayat ini. Bahwa memang ketika seorang itu berdakwah ilallah hitab baraka wa ta'ala. Hendaklah dia menjadikan ini sebagai amal jariahnya. Sebagai satu amal yang diridui dan diberkahi oleh Allah SWT. Sejatinya demikian. Ini paling maksimal. Tapi saya katakan tadi bahwa ketika seorang itu butuh. Dan memang perlu dan waktunya habis disitu. Tidak dia punya usaha lain yang cukup umpamanya. Maka ketika itu dia mengambil tidak mengapa. Dengan catatan dia tidak menjaga keikhlasannya karena Allah SWT melakukannya. Dan tidak memilah milih seperti yang dipertanyakan tadi. Kalau amplopnya besar dia datang, kalau dia kecil. Tidak demikian. Tetap keikhlasannya di nomor satu kan. Karena Allah SWT. Iya syukur dan jazakullah khairan. Saya Roshir atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Nah ini teman-teman yang menjadi. Bisa jadi ini menjadi bumerang ya buat para pendakwah. Atau ini juga bisa menjadi hal yang harus kita perhatikan sebagai masyarakat. Ataupun sebagai kita selaku misalnya orang yang memiliki kekuasaan. Nah gitu. Ketika ini kita lihat dulu dari niatnya bagi pendakwah atau penceramah ini. Karena bagi pendakwah ini niatnya harus diluruskan bahwasannya ini fokus kepada akhirat. Dan kita ini berbagi ilmu ya, mengajarkan ilmu. Ya ini untuk amal jariah kita. Namun kalau seandainya ini fokusnya pada kalau seandainya ada tempat yang materinya lebih besar. Eh materinya lebih kecil. Dia tidak mau karena dia tahu ada tempat yang lebih besar. Dan ini semata-mata karena materi ini tidak dibolehkan teman-teman. Tapi kalau seandainya ini memang menjadi. Emang ini mata pencaharian dia sehari-hari. Maka ini bisa kita simpulkan atau kita ambil contoh misalnya. Ada di jam misalnya selasa sore gitu ya. Ada di tempat A dengan tempat B. Tempat A kita tahu bahwasannya ini kita mendapatkan fee atau fee yang lebih besar misalnya gitu ya. Daripada tempat B. Nah kalau ini memang menjadi prioritas dalam mata pencaharian atau sehari-hari untuk biaya hidup. Maka ini dibolehkan teman-teman kita fokus ke tempat A. Karena yang disampaikan sama namun. Dan waktunya kebetulan tubrukan nih teman-teman. Maka dalam hal ini boleh teman-teman. Karena ini memang fokusnya kita hanya di mata pencaharian ini sebagai seorang pendakwa. Nah yang harus diperhatikan lagi adalah apabila banyak ya yang kita lihat ini zaman sekarang bahwasannya. Orang-orang yang berbagi ilmu agama itu tidak dipandang dengan sebelah mata teman-teman. Jadi ya kita sama-sama tahu bahwasannya ini guru yang mengajar di bidang agama ataupun guru yang berbagi ilmu. Ini tidak begitu besar ya yang diberikan ya sebagai apresiasi dan lain sebagainya. Padahal yang diajarkan itu adalah ilmu, akhlak dan lain sebagainya. Agar umat ini itu bisa tercerdaskan dan paham dengan agama. Paham dengan ilmu. Nah ini yang begitu miris teman-teman. Semoga ini menjadi perhatian besar pada pemerintahan kita. Agar para ustad-ustad kita, para guru-guru kita ini menjadi lebih sejahtera tentunya ya. Ya wala'alam teman-teman. Semoga ini tercerahkan. Nanti akan kita lanjutkan di segi berikutnya. Jangan kemana-mana tetap di program harus. Ustadz apakah benar tidak boleh menguncir rambut ketika sholat? Mohon pencerahnya Ustadz.